Kita hanya menggunakan botol bekas, dan semutnya pun kita ambil dari kebun. Yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, wadah airnya, ini tidak boleh kering. Sesudah itu, kaki meja harus diberi alas botol sehingga kaki mejanya tidak rusak, dan air tidak boleh kering, karena di saat kering, semut-semut akan pada keluar. Dan yang perlu diperhatikan lagi yaitu, air minum, ini karena kemarin kita telat memberi air minum. Jadi, hasilnya seperti ini. Dan satu hal lagi, pola makannya. Jadi, yang perlu diperhatikan untuk bodi daya semut rang-rang tidak terlalu sulit ya kawan. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, air kaki mejanya tidak boleh kering, air minumnya tidak boleh telat, Dan pakannya pun juga tidak boleh telat. Saya rasa cukup itu saja yang perlu diperhatikan untuk bodi daya semut keroto. Lebih daripada itu, sepertinya tidak terlalu penting. Itu menurut saya. Belum tahu lagi kalau menurut para-para senior. Ini kita kasih tadi daging ayam. Karena jangkrik kita kehabisan, ulat juga kehabisan. Jadi, kita kasih alternatif yaitu daging ayam. Belum tahu akan disukai atau tidak. Namun, semua sudah kita taburkan daging ayamnya. Jika dilihat, sepertinya sih disukai para semut rang-rangnya. Dan ini yang sudah kita kasih air tadi. Sedikit berserakan. Lihat pada kehausan semua. Dan ini semua kita bodi daya tanpa ada modal sama sekali. Kita hanya menggunakan botol bekas. Dan semutnya pun kita ambil dari kebun. Tanpa ada membeli daripada pembudidayaan para senior. Karena disini kita baru belajar untuk budidaya. Jadi, jika besok-besok kita sudah memahami bagaimana perkembangannya. Bagaimana cara mengembang biakan semut rang-rang. Ataupun semut kroto. Kemungkinan besar baru kita tambah pasukan dengan cara membeli dari online. Ataupun kita kembangkan sendiri dengan cara yang kita gunakan sebelumnya. Alhamdulillah, ini dari pertama kali hanya ada beberapa sarang. Dan sekarang sudah mulai lumayan banyak sarangnya. Nah, ini bisa dilihat. Di sini memang terletak sebuah kesalahan. Yaitu, karena botolnya terlalu rapat. Jadi, hasilnya seperti ini. Namun, ini sudah cukup mengembirakan. Karena perkembangannya sudah cukup luar biasa. Dari sekian botol hingga akhirnya sudah menjadi seperti ini. Dan bisa dilihat, semut telur-telurnya pun sudah mulai lumayan banyak. Semut telur halusnya. Bahkan yang sudah menjadi kroto. Ini sudah lumayan banyak. Dan pasukannya pun sudah mulai bertaburan. Ini bisa dilihat. Dan beginilah prosesnya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikannya. Dalam pengembang biakan semut rang-rang. Jika di sini, harga per kilonya kurang lebih 100-150an per kilo. Itu harga telurnya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Inilah dia perkembangan semut rang-rang kita. Pembudidayan semut kroto. Dari dasar dan tanpa modal sama sekali. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih atas semua dukungannya. See you next time. And bye-bye. Salam dari kami. Salam video kita. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, and share. Jika berkenan dan jika bermanfaat. Bagi kawan-kawan yang ingin memulai usaha tanpa modal sama sekali. Seperti yang dikatakan, ini tanpa modal semut dari kebun. Dan menggunakan botol bekas serta lemari bekas. Bahkan alasnya pun piring bekas. Oke, sekali lagi terima kasih. See you next time and bye-bye. Salam dari kami. Salam video kita. Selamat menikmati. Terima kasih.